Pendengar sekilas damai berbahagia, semuanya terbakar, terbakar oleh api keserakahan, kebencian, kekeleritahuan, terbakar oleh kelahiran, penuaan, dan kematian, terbakar oleh kesedihan, ratapan, kesakitan, ketidaksenangan, dan keputus asaan. Demikian penggalan Samyita Mikaya 35 ayat 28. Menyadarkan petapa berambut pilit. Setelah menempuh perjalanan bertahap, sampailah Sang Bagawa di hutan Urwela. Di sana tinggal sekelompok petapa berambut pilit, pemuja api, yang dipimpin oleh Urwela Kasapa. Sang Bagawa menemui Urwela Kasapa dan bertanya, Jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya menginap semalam di bilik api Anda? Uruwela Kasapa menjawab, Saya tidak keberatan, tapi di dalam ada Raja Naga Ganas. Naga itu sakti, beracun, dan bisa membunuh Anda. Sang Bagawa menanyakan pertanyaan yang sama untuk kedua dan ketiga kalinya. Namun, Urwela Kasapa memberi jawaban yang sama juga. Sang Bagawa lalu berkata kepadanya, Mungkin naga itu tidak akan menghancurkan saya, Jadi, izinkanlah saya menginap di bilik api Anda. Ia pun menjawab, Kalau begitu, tinggallah di sana semau Anda. Ketika naga di bilik api itu melihat Bagawa, Dia marah, Lalu menyemburkan asap, Sang Bagawa menciptakan asap penangkal yang tidak melukainya. Dia bertambah marah dan mengobarkan api dari mulutnya. Sang Bagawa pun menciptakan api yang tak sedikit pun melukainya. Api dari bilik itu menyala-nyala hingga keluar. Melihat nyala api, Urwela Kasapa mengira, Para setampan petapa itu telah hancur oleh sang naga. Betapa terkejutnya Urwela Kasapa keesokan harinya, Saat melihat Bagawa masih hidup dengan ular naga berada di dalam mangkuk Bagawa. Ia lalu berpikir, Petapa ini sangat sakti, Tapi ia bukan arah hantar sepertiku. Urwela Kasapa memiliki pandangan salah. Ia mengira dirinya seorang arah hantar. Sang Bagawa tinggalah cukup lama di Urwela untuk menyadarkan dengan mempertunjukkan berbagai keajaiban. Namun, Urwela Kasapa tetap berpikir, Petapa ini sangat sakti, Tapi ia bukan arah hantar sepertiku. Suatu ketika, Badai dan banjir hebat melanda hutan Urwela. Urwela Kasapa khawatir, Bagawa terhanyut banjir. Ia mendatangi tempat Bagawa, Namun, Sang Bagawa telah membuat tanah di sekitar Bagawa menjadi kering. Tidak ada air sedikitpun. Sang Bagawa lalu melayang ke udara dan mendarat di perahunya. Meskipun takjub, Urwela Kasapa tetap berpikir, Petapa ini sangat sakti, Tapi ia bukan arah hantar sepertiku. Sang Bagawa lalu berkata kepadanya, Kasapa, Anda bukanlah arah hantar, Atau berada dalam jalan menjadi arah hantar. Saat itu juga, Urwela Kasapa menyadari kekeliruannya, Dan meminta Bagawa menabisnya menjadi biku. Urwela Kasapa adalah seorang pemimpin. Untuk menerimanya menjadi biku, Sang Bagawa menyarankan ia, Untuk meminta persetujuan semua petapa yang ia pimpin. Semua petapa berambut pilin, Menyatakan bahwa mereka sebenarnya sudah lama ingin menjadi muridnya. Mereka memotong dan menghanyutkan rambut pilin mereka, Berikut peralatan puja api mereka ke sungai. Akhirnya, Semua petapa berambut pilin, Sebanyak seribu pengikut, Ikut menjadi biku. Mereka adalah murid dari Urwela Kasapa dan para petapa berambut pilin, Yang tinggal di sungai Neranjara dan desa Gaya, Yang dipimpin oleh adik-adik Urwela Kasapa, Yaitu Nadi Kasapa dan Gaya Kasapa. Oleh sebab itu, Sang Bagawa memberi Urwela Kasapa gelar, Biku yang unggul dalam pengikut. Nantikan sekilas dhamma episode berikutnya yang berjudul, Pembabaran mengenai silih terbakar. Sekilas dhamma spesial kisah hidup Sang Tata Gata, Akan hadir selama 100 hari, Menyambut Hari Waisak 2562 Tahun 2021. Sekilas dhamma dapat didengarkan melalui Spotify dan channel Youtube Cetiadamadayada Dengan kata kunci sekilas dhamma.